Hai Nah untuk kalian yang masih bingung mencari tempat top-up yang aman murah legal dan juga terpercaya dan anti cekal-cekal klub pastinya ya kalian top-up aja di D2C Gaming Store guys ya followersnya itu sudah mencapai 150.000 followers yang mau langsung top-up bisa langsung klik link di bionya atau link yang udah gue siapin deskripsi ya oke langsung diarahin ke website resmi D2C Gaming Store langsung cek produk terlengkap di sini kemudian kalian bisa top-up secara 24 jam kalian bisa cari e-football 2023 selanjutnya kalian harus sain transfer data tiga kali ya karena ini aman banget terus juga Nah untuk langkah-langkahnya masukin username Imalkonami terus juga masukin atau pilih nomor top-up selanjutnya masukin kode promo yang udah gue siapin juga biar dapetin potongan harga selanjutnya untuk pilih pembayaran bisa lewat bank dan asumpe Oppo Gopay dan juga QR code top-up aman murah legal juga terpercaya di mana lagi kalau bukan di D2C Gaming Star Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya balik lagi di channel Arif Anggara 19 anjay mantul-mantul-mantul Oke guys di video kali ini channel Arif Anggara 19 akan spill formasi divo terbaru setelah update 8 Desember 2022 ya kira-kira formasi unik dan juga langka dari klub mana saja yang kiranya bikin squad kalian makin gacor makin GG gaming pastinya ya Oke langsung kita akan lihat formasi unik dan juga langkanya ya Gaskon Oke guys yang pertama itu datang dari tim dari negara Turki guys Oke masuk Eropa kemudian langsung masuk Liga Sportoto Oke langsung kita akan ganti ke Venerbahce SK langsung kita akan lihat formasi unik dan juga langka dari Venerbahce Gaskon Oke guys langsung mari kita akan ubah formasi di Venerbahce Gaskon dapat formasi 4-1-3-2 Anjas kelas ini untuk kalian nih yang pada suka yang awalnya kan spam longboli ya dan e-football 2023 menjadi jamaah crossing liah crossing terus sampai mampus ya hahaha Oke kalian bisa pakai formasi 4-1-3-2 ya apalagi kalau kalian punya David Beckham nih ya Oke dan untuk adaptasi gaya main tim ini bagus di pengusaha bola serangan balik cepat dan juga serangan balik biasa tidak worth it untuk menyebar ke sisi dan juga umpan panjang ya Oke langsung kita akan masuk ke formasi yang kedua Gaskon Oke untuk formasi yang kedua masih dari tim yang berasal dari negara Turki Sportoto lagi kemudian kita akan mengganti ke Adana Demir Spur Oke langsung kita akan lihat formasi unik dan juga langka dari Adana Demir Spurs Gaskon dia Oke guys pemerintah SCTP ini menurut Anda berada ubah formasi di Votkan Gaskon dapat formasi 4-2-2-2 dengan 2 AMF siapa nih yang favoritkan formasi seperti ini dan kalian punya angkara Messi untuk peg Argentina dan juga Neymar Junior pek Brazil pastinya kalian pasti pakai formasi ini ya Oke dan terus juga untuk adaptasi gaya main tim ini bagus di pengusaha bola atau di menyebar ke sisi nggak worth it untuk serangan balik cepat atau quick counter dan juga umpan panjang ya Oke kemudian juga kita akan masuk ke formasi yang yang ketiga Oke untuk formasi ketiga datang dari tim yang bersatu dari negara Ceko untuk masuknya nggak ada liganya tapi masuk ke lainnya Eropa terus ke lainnya kemudian ganti ke HC Sparta Praha Oke langsung kita akan lihat formasi unik dan juga langka dari AC Sparta Praha Oke langsung kita akan ubah informasinya di Votkan Gaskon dapat formasi 5-2-3 wuuh formasi dahulu yang dipakai oleh Opa Sinteyong di tim nasional Indonesia ya Oke ini untuk adaptasi gaya main timnya pun bagus di penguasaan bola atau di out wide menyebar ke sisi ya di serangan balik cepat atau serangan balik biasa kurang dan umpan panjang yang juga kurang worth it ya Oke walaupun dari segi komposisian ini cocok banget sih sebenarnya untuk quick counter ya tapi untuk masih kali ini kurang cocok dengan tipe quick counter atau serangan balik cepat ya Oke langsung kita akan masuk ke formasi yang keempat Oke untuk formasi yang keempat datang dari klub yang berasal dari Brazil Oke aduh salam masuk Amerika Selatan masuk ke Campionato Brazileiro seri B terus kalian kita akan ganti klub Nautico Oke langsung kita akan lihat formasi unik dan juga langkah dari klub Nautico Gaskon Oke langsung kita akan ubah formasi di Votkan Gaskon dapat formasi 4-4-2 dengan 1 second striker yang posisinya agak kebelakang sedikit ini menarik banget ya Oke formasinya hampir bukan sama lagi tapi sama banget seperti formasi yang ada di PS5 Oke atau PS4 terus juga kita akan ubah formasi Gaya main timnya nih guys untuk adaptasi gaya main tim ini penghasilan bola boleh serangan balik cepat boleh serangan balik biasa boleh terus juga menyebar ke sisi pun boleh tidak worth it untuk umpan panjang saja ya jadi ini cukup mobile banget untuk beberapa gaya main tim ya Oke langsung kita akan masuk ke formasi yang kelima Oke untuk formasi yang kelima masih datang dari klub Liga 2 Brazil masih masuk lagi Amerika Selatan seri B nya kemudian kalian ganti ke Gremio Novo Horizontino Oke langsung kita akan lihat formasi unik dan juga langkah dari Gremio Novo Horizontino Oke yuk kita akan ubah formasi di Votkan Gaskin dapat formasi 4-4-2 nah kalau tadi second striker nya di kanan untuk yang pertama dari klub Nautico yang sekarang dari Novo Horizontino digeser ke kiri second striker nya jadi silahkan kalian sesuaikan nih kalau misalkan second striker kalian gunanya pakai kaki kanan kaki terkuatnya maka cocok untuk formasi dari Novo Horizontino tapi kalau misalkan second striker kalian yang kalian pakai itu kaki terkuatnya adalah kaki kiri maka kalian pakainya dari klub Nautico yang sebelumnya ya Oke selain itu juga untuk adaptasi gaya main timnya bagus penguasaan bola serangan balik cepat dan juga serangan balik intinya untuk gaya main tim utama ini mendukung banget untuk menyebar ke sisi dan juga umpan panjang kurang worth it ya Oke seperti itu Oke langsung kita akan masuk ke formasi berikutnya Oke guys langsung kita akan masuk ke formasi berikutnya kita masih dari Amerika Selatan tapi pindah ke Liga Kolombia langsung kita cari Mani Zales B Oke langsung klik selesai kita akan lihat formasi unik dan juga langkah dari Mani Zales yuk kita akan ubah formasinya di Votkan Gasken dapat formasi 4-1-3-2 nah ini juga seperti formasi Venerbahce yang pertama tapi untuk adaptasi gaya main tim ini bagus di serangan balik cepat dan juga serangan balik biasa saja ya di position game kurang worth it menyebar ke sisi dan juga umpan panjang pun tidak worth it ya Oke langsung kita akan masuk ke formasi selanjutnya Oke untuk formasi yang ketujuh kita akan pindah ke formasi negara nih masuknya ke Amerika Utara dan Tengah masuk ke Nasional kemudian kalian ganti ke negara asalnya Keylor Navas Costa Rica Oke langsung kita akan lihat formasi unik dan juga langkah dari Costa Rica Oke yuk kita akan ubah formasinya di Votkan Gasken dapat formasi 4-4-2 ini masih juga menggantungkan dengan second striker ya untuk formasi uniknya dan kalau kali ini untuk RMF CMF CMF sama LMF nya lebih lurus kalau tadi kan ada satu yang menjadi AMF ya Nah kalau sekarang ditarik mundur jadi CMF dua-duanya dan sisain dua di depan ada CF nya dan juga second striker nya Oke langsung untuk adaptasi gaya main tim itu bagus di serangan balik cepat saja dan juga di serangan balik biasa ya nggak worth it untuk position game atau pengesan bola dan juga menyebar ke sisi serta umpan panjang ya Oke langsung kita akan masuk ke formasi yang terakhir oke untuk formasi yang ke-8 atau yang terakhir masih enggak deng kita pindah ke Amerika Selatan ya kalau tadi Amerika Utara dan Tengah kita masuk ke Nasional lagi kemudian kita akan pilih Brazil oke kita akan lihat formasi unik dan juga langkah dari tim Neymar dan kawan-kawan pastinya ya oke mari kita akan lihat ubah formasi di voltkan gas ke dapat formasi 4-2-2-2 tapi bukan dengan dua AMF tapi disini menggantungkan lagi dengan formasi unik yaitu second striker nya ini second striker nya udah permanen tidak bisa kalian ubah utak-atik lagi ya oke dan ini worth it banget karena ada RMF kalau kalian punya David Beckham waduh jamaah crossing liah merajalela hahaha oke terus juga untuk adaptasi gaya main tim itu bagus di penguasaan bola yang lebih utama tapi di serangan balik cepat biasa pun dan serangan balik cepat pun boleh ya oke selain itu menyebar ke sisi dan juga umpan panjang tidak worth it itu saja untuk video kalian semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe sampai jumpa di di next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh